Intro Hai Pemirsa, masih dalam dunia kita dan saya masih membawakan berbagai cerita mengenai hari bersyukur nasional di Amerika Atau yang dinamakan Thanksgiving Oh non sus, tradisi Thanksgiving ini dimulai sekitar tahun 1621 Ya ini ada suku Indian, namanya suku Wampanowat Yang berbagi hasil panen mereka terhadap para pendatang dari Eropa Oh begitu ya Jadi mulailah tradisi Thanksgiving itu Nah kita saksikan liputannya berikut ini Pemukiman Cherokee di pegunungan Blue Ridge, North Carolina Membuka mata para wisatawan tentang warisan budaya salah satu suku Indian yang masih bertahan Little Hawk Brown merasa wajib meluruskan persepsi para turis tentang budayanya They come here and some might be ignorant not knowing, knowing about our culture We didn't live in teepees and I think it's my job to inform them and make sure that they know so that they leave with better understanding Wisatawan bisa belajar banyak dari event-event budaya seperti ini Mereka juga dianjurkan berkunjung ke Museum Cherokee untuk melihat gambaran kehidupan suku Cherokee pada abad ke-18 Mulai dari cara berburu Hingga ke jenis rumah yang mereka tinggali Sektor pariwisata berperan besar dalam pelestarian budaya suku Cherokee Konon, suku Cherokee telah mendiami daerah sepanjang pantai timur Amerika selama 11.000 tahun Ketika pemerintah Amerika Serikat memaksa suku-suku Indian pantai timur hijrah ke barat pada tahun 1838 Para pemuka adat Cherokee berhasil menyembunyikan warganya di pegunungan Blue Ridge Kini sekitar 8.000 warga Cherokee tinggal di pemukiman seluas 225 km persegi Penghidupan utama mereka adalah dari pariwisata Ditambah dengan sebuah kasino yang dibangun tahun 1997 Sekitar 80% staf level manajemen dan sepertiga pegawai kasino adalah anggota suku Cherokee Setiap 6 bulan sekali, semua anggota suku Cherokee yang dewasa Mendapat bagian dari keuntungan kasino sebesar 3.800 dolar Dengan modal pendidikan, baik bagi anggota suku sendiri maupun bagi para turis Chief Hicks optimis, budaya Cherokee bisa dipertahankan Untuk dunia kita dari Cherokee, North Carolina Demikian laporan VOA Terima kasih telah menonton!